Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawam Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial cara pengajuan PAK Di Ikenerja BKN tahun 2023 Ada pun sangat utamanya Bapak Ibu Untuk bisa mengajukan PAK di sini Yang pertama telah mengkamp atau meng-input SKP Pada Ikenerja BKN Dan sudah selesai dinilai oleh atasan langsung Atau pimpinan masing-masing di unit kerjanya Yang kedua Ada PAK lama Untuk PAK lama di sini Cara rekam atau inputnya ada dua cara Yang pertama bisa ditambah langsung secara manual Atau bisa menggunakan menu sinkronisasi angka kredit Namun yang menjadi catatan atau benang merahnya di sini Terkait dengan PAK Penting diperhatikan, konsultasikan, dan ditanyakan lebih lanjut ke bidang kepegawaian setempat Untuk masalah Yang pertama Nilai PAK-nya di sini Apakah menggunakan hasil angka kredit, integrasi, atau konversi Dari disepakati atau simpakin terlebih dahulu Yang kedua Jika menggunakan hasil angka kredit, integrasi, atau konversi Dari disepakati atau simpakin Antinya kita harus menunggu terlebih dahulu Jangan lakukan tambah atau sinkronisasi AK dahulu Karena menurut informasi yang kami terima sampai saat ini Proses integrasi atau konversi AK Dari disepakati atau simpakin masih belum selesai Yang ketiga Bapak-Ibu Jika sudah terlanjur Sinkronisasi AK Lakukan lagi Nanti Sinkronisasi AK Setelah ada informasi Proses integrasi atau konversi AK Dari disepakati atau simpakin selesai Adapun secara teknis Untuk singkatnya Pengajuan PAK di sini sangat mudah Silahkan nanti login Kayak kinerja masing-masing Dengan menggunakan password MyISN Silahkan dipilih menu angka kredit Jangan lupa nanti lakukan klik Sinkron jabatan ISN terlebih dahulu Coba sambil kita praktikkan Supaya terlihat jelas gambarannya Bagaimana tampilannya di dalam aplikasi e-kinerja Di sini Bapak-Ibu kami sudah langsung ujin Ke dalam e-kinerja tahun 2023 Silahkan nanti pilih menu baru angka kredit Diklik di menu angka kredit ini Di sini langkah pertama tadi Sebelum membuat PAK atau mengajukan PAK Lakukan klik sinkron jabatan ISN terlebih dahulu Silahkan nanti di cek apakah sudah Sesuai untuk pangkat atau gulungannya Serta jabatannya Langkah berikutnya Bapak-Ibu Tinggal kita melakukan tambah PAK lama Tahun 2022 Caranya tadi bisa menggunakan manual di sini Atau mengklik sinkron AK-ISN Namun tadi yang perlu diperhatikan Catatannya atau benang merahnya Yang kami sampaikan di awal tadi Di sini Bapak-Ibu Kami coba lakukan sinkron AK-ISN Inilah hasilnya Namun tadi untuk nilai di sini Angka kreditnya masih Angka kredit bukan hasil Konversi atau integrasi Dari disepakati atau simpakin Jika Bapak-Ibu sudah terlanjur Melakukan sinkron di sini Nanti silahkan dilakukan sinkronisasi lagi Setelah proses Penyelesaian integrasi atau konversi Dari disepakati atau simpakin selesai Untuk pengajuan PAK-nya Bapak-Ibu Caranya sangat mudah Tinggal klik nanti menu tambah di sini Dengan sangat tadi sudah terpanuhi PAK lamanya ada Dan SKP-nya sudah selesai dinilai oleh atasannya Tinggal klik tambah Langkah pertama Tentunya dicik terlebih dahulu Di bagian data pegawai ini Apakah sudah tepat? Data identitasnya Jika Belum sesuai Silahkan nanti dicoba Dicek di MyISN BKN-nya Di bagian pengepil atau jabatan Untuk pengajuan-nya Bapak-Ibu Tinggal di klik di bagian tahun di sini Silahkan nanti dipilih Tahun 2023 Pilih SKP-nya Bapak-Ibu Silahkan dipilih nanti SKP-nya Tinggal dipilih Di sini kami contohkan SKP dalam satu tahun penuh Pengudinya Silahkan nanti dipilih Bapak-Ibu Di sini kami contohkan SKP-nya tadi Pengudi Pina tahunan Satu tahun penuh Coba kita lihat di sini Bapak-Ibu Untuk formula Atau penghitungannya Pada Menu pengajuan Angka kredit Di sini Status SKP-nya Pengindikatnya baik Nilai Koefisiennya Angka kredit tahunan Mendapatkan nilai Angka 25 Presentasi Pengindikat kinerja 100% Pengumusnya Tahun permulanya Di sini Angka kredit Yang akan didapat Jumlah bulan Penilaian Dibagi 12 Satu tahun Dikali Presentasi Pengindikat kinerja Dikali Koefisien Angka kredit Tahunan Di sini Karena SKP-nya Dalam Waktu Satu tahun penuh Dari Januari Sampai Desember Berarti 12 bulan Dibagi 12 Dikali Koefisiennya 100% Dikali Nilainya Tadi Di sini 25 12 Bagi 12 Satu Kali 100% Tetap 100% Kali 25 Tetap Angkanya 25 Di sini Penghitungan Angka kredit Komeratif Yang didapatkan Angka kredit Lama Ditambah Dengan yang Baru Tadi Silahkan Nanti Dilihat Berapa Hasilnya Tentunya Tadi Untuk Angka kredit Lama Di sini Menunggu Terlebih dahulu Apakah Hasil Dari Integrasi Atau Konversi Simpakin Atau Disepakati Untuk Selanjutnya Bapak Ibu Tinggal Dipilih Lokasinya Tangga Iska Di sini Nanti Perlu Ditanyakan Tangga Iska Apa Apakah Tangga Iska Dari Pak Atau Tangga Iska Yang Lainnya Untuk Masalah Tangga Iska Di sini Isiannya Apa Ditanyakan Juga Nanti Ke Pegawaian Setempat Di sini Bapak Ibu Ada Keterangan Peruntukannya Untuk Pengajuan Angka Kredit Ini Jika Pengajuan Tidak Dilakukan Di Akhir Tahun Maka Harus Memilih Apakah Untuk Kenaikan Pangkat Dan Kenaikan Jabatan Sekali Lagi Kami Ulangi Jika Pengajuan Tidak Dilakukan Di Akhir Tahun Maka Harus Memilih Apakah Untuk Kenaikan Pangkat Atau Kenaikan Jabatan Silahkan Nanti Disuaikan Bapak Ibu Ini Jika Pengajuannya Tidak Dilakukan Di Akhir Tahun Maka Harus Memilih Apakah Untuk Kenaikan Pangkat Atau Kenaikan Jabatan Jika Untuk Kenaikan Pangkat Silahkan Dipilih Kenaikan Pangkat Tangga SK Disini Di Isi Bapak Ibu Jika Pengajuannya Di Tahun Kayaknya Tidak Perlu Melakukan Pemilihan Disini Kecuali Memang Untuk Kenaikan Pangkat Atau Jabatan Seperti Itu Bapak Ibu Tutorial Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Memang Jika Dalam Penyampaian Kami Kurang Begitu Jelas Salah Tau Keliru Dalam Menyampaikan Semoga Ada Manfaatnya Akhirnya Kami Sudai Dengan Wabillai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat forget Taufik Taufik прил As' Taufik Tel